Berikutnya pembirsa sejumlah ruas jalan yang menuju Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan pagi tadi macet parah seiring mendekatnya jumlah pengunjung di hari terakhir liburan sekolah. Kondisi ini pun membuat petugas kepolisian menerapkan sistem buka tutup lalu bentas. Kemacetan parah terjadi di sejumlah ruas jalan menuju Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan minggu pagi. Meningkatnya jumlah kendaraan pengunjung di hari terakhir liburan sekolah menjadi salah satu faktor terjadinya kemacetan. Kondisi ini membuat petugas kepolisian menerapkan sistem buka tutup arus lalu lintas di persimpangan Kementerian Pertanian untuk mengurai kemacetan. Sistem buka tutup ini memaksa para pengendara mengambil jalan alternatif. Kendaraan yang melintas di jalan TBC Matupang dari arah timur atau dari arah Pasarbo diarahkan menuju ke jalan Raya Cilanda KKO. Untuk kendaraan dari arah barat atau dari arah Fatmawati dan dari arah utara atau dari jalan Warung Jati Barat diarahkan untuk berputar arah ke kolong jebatan Layang Lenteng Agung. Tiga akutan kota, pembawa pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan yang mencoba menerobosi sistem buka tutup, dicegat petugas dan diminta berbalik arah. Sejumlah pengunjung yang menggunakan taksi daring juga diturunkan di Persimpangan Kementerian Pertanian atau Jalan Raya TBC Matupang. Mereka terpaksa berjalan kaki sejauh satu kilometer menuju Taman Marga Satwa Ragunan. Hingga pukul 10 pagi jumlah pengunjung Taman Marga Satwa tercatat sebanyak 36.458 orang dengan 2.037 kendaraan roda 4, 5.155 sepeda motor dan 56 unit bus. Jumlah ini diprediksi meningkat di siang hari. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One menggabarkan.